Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera dan salam sehat untuk kita semua Alhamdulillah kita berjumpa kembali di video pembelajaran PPKN untuk kelas 3 dan Alhamdulillah ini merupakan video pembelajaran terakhir di semester 1 ini yakni akan melanjutkan materi bab 5 tentang dinamika persatuan dan kesatuan sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI Jika sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan konsep negara kesatuan dan karakteristik NKRI untuk video pembelajaran kali ini karena ini video terakhir saya akan langsung membahas materi tentang dinamika persatuan dan kesatuan pada masa revolusi sampai sekarang serta bagaimana menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa di dalam kehidupan sehari-hari dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa mulai masa revolusi kemerdekaan yaitu tahun 1945 sampai masa reformasi atau sekarang ini kita bahas satu persatu yang pertama masa revolusi kemerdekaan yaitu peredet tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai tanggal 27 Desember tahun 1949 nah ini disebut masa revolusi kita akan membahas terkait dengan bentuk negaranya, bentuk pemerintahan serta sistem pemerintahan setelah Indonesia merdeka, bentuk negara kita yaitu bentuk negara kesatuan hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik disebut negara kesatuan karena hanya ada satu kekuasaan untuk mengatur seluruh wilayah negara yakni pemerintahan pusat di mana pelaksanaannya menganut asas desentralisasi dengan memberi hak otonom kepada daerah provinsi dan kabupaten kota jadi untuk bentuk negaranya adalah negara kesatuan sedangkan untuk bentuk pemerintahnya adalah bentuk pemerintahan republik hal ini juga didasarkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tadi berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik nah presiden sebagai kepala negara dipilih MPR dengan suara terbanyak hal ini sesuai pasal 6 ayat 1 dan sebagai kepala pemerintah yaitu sesuai dengan pasal 4 ayat 1 ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar sebelum amandemen sedangkan sistem pemerintahnya yaitu sistem pemerintahan presidensial menurut pasal 4 aturan peralian presiden menjalankan kekuasaan eksekutif kekuasaan MPR dan DPR sehingga kekuasaannya yakni sangat luas dengan dibantu oleh Komite Nasional dan Desa Pusat atau KNIP sebagai pembantu presiden selanjutnya Masa Republik Indonesia Serikat atau RIS yakni periode tanggal 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950 bentuk negaranya pada saat itu yaitu berbentuk Serikat atau Federal yakni negara gabungan dan beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara Serikat itu Kedaulatan Pusat diperoleh setelah negara-negara bagian dan menyerahkan kedaulatan pemerintahnya kemudian hubungan ke dalam negeri semua negara bagian berhak mengurus pemerintahnya sendiri sedangkan hubungan ke luar negerinya ditangani oleh pemerintah pusat Nah, ternyata Indonesia pernah menjadi negara serikat tetapi hanya satu tahun yaitu hanya berlangsung tahun 1949 sampai 1950 kemudian bentuk pemerintahnya masih sama yaitu Republik hal ini tercemin dalam muka dimah konstitusi RIS aliannya ketiga dengan ciri-ciri Kedaulatan Presiden sebagai Kepala Negara kemudian Presiden dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan pemerintah dari bagian kemudian berlaku asas pedoman bahwa kehendak daerah bagian harus perdeka sedangkan untuk sistem pemerintahnya yaitu sistem pemerintahan parlementer yaitu Kabinet Semu di mana parlemen atau dalam ini disebut legislatif atau DPR memiliki kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah atau eksekutif walaupun parlemen kedudukannya hanya terbatas pada hal tertentu nah berdasarkan pelaksanaan pemerintah berdasar konstitusi RIS tidak berjalan karena tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia maka hanya berlangsung hanya satu tahun kemudian muncullah tuntutan untuk kembali ke negara kesatua Republik Indonesia sehingga di tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkan UUDS 1950 UUDS ini artinya undang-undang dasar sementara hanya sementara ketika peralian negara Republik Indonesia RIS menjadi kembali negara kesatua Republik Indonesia undang-undang sementara ini merupakan perubahan dari konstitusi RIS dan Indonesia kembali menjadi negara kesatua Republik Indonesia hal ini atas atas musyawarah negara bagian yakni negara Republik Indonesia negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur jadi konstitusi RIS 1945 dirubah menjadi undang-undang dasar 1950 yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus tahun 1950 selanjutnya masa demokrasi liberal yakni berlangsung periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 bentuk negaranya yang digendaki oleh UUDS tahun 1950 yakni negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dengan otonomi lebih lebih bebas dan luas kemudian bentuk pemerintahnya Republik sama pasal satu-satu dan mukadima alenia keempat undang-undang dasar 1950 kemudian untuk sistem pemerintahnya yaitu sistem pemerintahan parlementer namun kehidupan politik bangsa Indonesia makin buruk dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa di daerah-daerah terjadi pemberontakan merebut kekuasaan oleh karena itu Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 untuk kembali ke undang-undang dasar 1945 yang berisi dibubarkannya konstituante diberlakukannya kembali undang-undang dasar 1945 tidak berlakunya undang-undang dasar sementara 1950 serta dibentuknya MPRS Majelis Permusawatu Sementara dan DPAS Dewan Pertimbangan Agung Sementara kemudian masa order lama yaitu periode 5 Juli 1950 sampai 11 Maret 1966 berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 bangsa Indonesia kembali menggunakan undang-undang dasar 1945 sehingga bentuk negara bentuk pemerintah dan sistem pemerintahnya sama dengan undang-undang dasar 1945 pada periode pertama hanya dalam pelaksanaan saja yang berbeda sehingga bentuk negaranya kembali tetap negara kesatuan bentuk pemerintahnya republik serta sistem pemerintahnya yaitu sistem pemerintahan presidensial yang dijelaskan dalam undang-undang yaitu Indonesia yalah negara yang berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka atau makstat kemudian pemerintah berdasar atas sistem konstitusi hukum dasar tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang tidak terbatas kemudian kekuasaan tertinggi di tangan rakyat presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi tidak bertanggung jawab kepada DPR kemudian menteri-menteri yang sebagai pembantu presiden juga tidak bertanggung jawab kepada DPR karena menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas artinya tidak tak terbatas yakni dibatasi oleh konstitusi negara atau undang-undang dasar pada masa order lama banyak peristiwa peristiwa di dalamnya termasuk peristiwa SPKI tahun 1965 maka pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno membuat Surat Perintah kepada Letn. Suwarto yang inti Surat Perintahnya untuk mengendalikan keadaan negara yang saat itu sedang kacau Surat Perintah tersebut dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau disingkat dengan Super Semar Selanjutnya Masa Orde Baru Perode 11 Maret 1966 sampai 21 Mai 1998 Presiden Soekarno dengan perintah barunya bertekad menjalankan pemerintahan secara konsekuen maaf maksud saya Presiden Soeharto dengan pemerintahan barunya bertekad menjalankan pemerintahan secara murni dan konsekuen sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 oleh karena itu masa kepemimpinannya disebut dengan Orde Baru namun pada masa Orde Baru banyak penyimpangan penyimpangan yang terjadi diantaranya yang pertama maraknya terjadi korupsi kolusi dan depotisme atau KKN di pemerintahan yang kedua pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak dilakukan secara merata sehingga terjadi kesenjangan pembangunan antar daerah yang ketiga terjadinya beberapa pemberontakan akibat ketidakpuasaan dari tiap-tiap daerah atas kesenjangan pembangunan yang keempat terjadinya kecemburuan sosial antara penduduk pribumi dengan para imigran yang mana yang imigran diberi tunjangan lebih besar daripada masyarakat pribumi kemudian yang kelima terjadinya kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin yang keenam banyak terjadi pelanggaran HAM hak asasi manusia yang ketujuh tidak adanya kebebasan berpendapat dalam kebijakan pers jelapan keamanan dari kedaulatan negara dilakukan dengan cara kekasan yakni dihadirkan penembak misterius yang kesembilan tidak adanya penurunan kekuasaan presiden karena kita ketahui pada masa orde baru yakni pada masa presiden suwarto masa kepemimpinannya berlangsung sangat lama yakni sampai 32 tahun sedangkan pada peraturan undang-undang masa jabatan presiden itu hanya maksimal 10 kali 10 tahun atau 2 kali masa periode kemudian penyimpangan terakhir terjadinya penyimpangan dalam sistem administrasi dan birokrasi pemerintah terakhir pada masa reformasi sampai sekarang artinya periode ini berlangsung mulai 21 Mei 1998 sampai sekarang pada tahun 1998 dimulailah era reformasi untuk mengembangkan sistem pemerintah yang bersih dan demokratis maka undang-undang dasar 1945 perlu mendapat amendement amendement atau perubahan dalam sejarah era reformasi undang-undang dasar 1945 telah mengalami empat kali amendement yakni di tahun 1999 amendement pertama tahun 2000 amendement kedua tahun 2001 amendement ketiga dan amendement keempat yaitu tahun 2002 adapun pokok-pokok sistem pemerintah Republik Indonesia menurut undang-undang dasar 1945 yang telah di amendement yang pertama presiden berkedudukan sebagai kepala negara yang kedua presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan ketiga presiden mengangkat para menteri sebagai kabinet yang bertanggung jawab kepadanya karena menteri-menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh presiden sehingga bertanggung jawabnya juga kepada presiden yang keempat presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada DPR yang kelima DPR memiliki kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan yang keenam presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila sah melanggar ketentuan konstitusi negara yang ketujuh presiden tidak dapat membubarkan DPR karena kedudukan presiden dan DPR di dalam lembaga negara itu sejajar dan yang terakhir DPR memiliki fungsi pengawasan legislasi dan anggaran nah itu merupakan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa setelah Indonesia merdeka sampai sekarang begitu banyak kejadian-kejadian dan perjuangan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan atau negara yang sesuai dengan negara kesatuan Republik Indonesia sekarang sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan sesuai dengan pasasila yakni sanggup dan rela berkorban untuk membela kepentingan bangsa dan negara mengembangkan cemangat persatuan Indonesia berdasarkan semboyan binika Tunggalika memiliki kecintaan terhadap tanah air dan bangga menjadi bangsa dan negara Indonesia atau jiwa nasionalisme menjaga wilayah kekayaan tanah air Indonesia menciptakan ketahanan nasional menghormati perbedaan serta mentaati peraturan dan hukum yang berlaku ini sikap-sikap yang bisa kita lakukan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan sesuai dengan Pancasila nah ini contoh perilaku yang menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan kita sehari-hari bisa ketorongyong kerja bakti dan saling membantu antar satu sama lain tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan maupun kepentingan kalau ini contoh perilaku yang menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah bisa melalui diskusi atau kerjasama atau melakukan lomba-lomba dan ini dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan seorang siswa di lingkungan sekolah selanjutnya sikap yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu sukuisme covinisme provinsionalisme dan ekstremisme dan lain-lain ini merupakan sifat-sifat yang lebih membanggakan sukunya sendiri membanggakan daerahnya sendiri dan menganggap remeh atau rendah bangsa bangsa lain atau daerah lain hal ini tidak diperbolehkan karena dapat pengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia nah itu materi terakhir bab kelima bab terakhir jadi nanti untuk persiapan penilaian tengah semester silahkan dipelajari materi-materi dari bab satu sampai bab lima serta latihan-latihan soal yang sudah saya berikan di tugas-tugas sehingga nanti bisa menjawab ujianya dengan baik dan mendapatkan nilai baik juga terima kasih tetap semangat belajar dan salam sehat untuk kita semua saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati